Sehari menjelang diberlakukannya larangan mudik ke Kampung Halaman, arus penumpang bis di Terminal Tawang Alun, Kabupaten Jumber, terlihat sepi dan lengang. Tidak ada lonjakan pemudik, meski sejumlah perusahaan transportasi telah menambah armada bis untuk beroperasi. Larangan mudik lebaran ke Kampung Halaman untuk mencegah penyebaran wabah COVID-19 sepertinya ditaati oleh warga. Hal ini terlihat dari situasi di Terminal Tawang Alun, Kabupaten Jumber, yang terlihat sepi dan lenggang Rabu Siang. Sehari menjelang pemberlakuan larangan mudik, tidak ada tanda-tanda akan terjadi lonjakan penumpang atau pemudik, baik yang berangkat maupun turun di Terminal Tawang Alun ini. Meski tidak ada terjadi lonjakan penumpang, namun sejumlah perusahaan transportasi telah melakukan antisipasi dengan menambah armada bus yang beroperasi di Terminal Tawang Alun ini. Saat larangan mudik diberlakukan, Terminal Tawang Alun tetap beroperasi seperti biasa, namun bus yang beroperasi tidak melayani pemudik, tetapi melayani penumpang yang memiliki keperluan tertentu dan mendesak dan wajib menunjukkan persyaratan khusus yang telah ditetapkan. Saya jelaskan, kami satu larangan mudik untuk sampai saat ini, Terminal Tawang Alun itu kondisi dalam keadaan normal seperti biasa, tidak ada kenaikan penumpang, namun ada kenaikan armada, itu dari biasanya 140, sekarang sudah menjadi 160. Kita operasional tetap 24 jam di sini, namun demikian penumpang yang kami izinkan untuk berangkat dari Terminal, itu penumpang yang berserat keterangan dari desa maupun dari kelurahan, itu bahwa dia berpergian dalam rangka mengunjungi saudaranya yang sakit, atau dalam rangka mengunjungi saudaranya yang telah musibam kifaya, atau mengantarkan saudaranya yang sedang hamil, dan untuk secara kedinasan, itu membawa SPT yang distempel dengan tanda tangan cabasa, itu yang kita izinkan nanti berangkat dari Terminal. Sepinya penumpang pada masa mudik lebaran tahun ini tidak hanya dirasakan seluruh awak bus, namun juga profesi lain seperti penyedia penukaran uang pecahan yang melayani kondektor bus. Ya kalau dulu ramai sekali, kalau sekarang ya gini, sedikit tukar-tukarnya mereka karena memang penumpangnya jarang. Kalau dulu gini nih, saya sampai kewalaan yang nyari, sampai kurang-kurang. Kalau sekarang, ini stopnya masih banyak. Sampai berapa, Bu, setiap harinya kalau ramai itu? Kalau sebelum pandemi, sampai 15 juta. Kalau sekarang? Sekarang, 3, 4, itu udah. Periode larangan mudik berlaku mulai tanggal 6 hingga 17 Mei mendatang. Sesuai surat edaran Kepala Satgas Penanganan COVID-19 No. 13 Tahun 2021 tentang peniadaan mudik pada bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri, Tahun 1442 Hijriah. Dari Rambi Fuji, tim Liputan mengabarkan untuk KGTV.